Raja Semang Aletalit Sarangsami, Puna Pigatra, Demogi Kenak-Kenak Selalung Yeh, Kemri Lagi Bersama Bukus Pak Indik Pelajaran Bahasa Bali Raja Raja Maksanemangkin, Ibu Pacang Lantorang Pelajaran Bahasa Bali Tentang Menjaga Kelestarian Lingkungan Nika Sampun Wenten Ring Buku Aletalit Sarangsami, Ring Buku LPS, Nika Tema Delapat, Menjaga Kelestarian Lingkungan Nika Ibu Wenten Contoh, Keginan Menjaga Kelestarian Lingkungan Nika Pertama, Ngutang Lu Di Tong Sampah, Jadi Membuanglah Sampah Di Pada Tempatnya Gambar Kaping Kale Wenten Gambar Nanam Entik-Entikan Jadi Kalau Ada Pohon Yang Sudah Ditebang, Itu Boleh Ditanam Kembali Gambar Kaping Tiga, Nika Wenten Gambar Gotong Royong Gotong Royong Biasanya Dilakukan Oleh Keramu Banjar Yang Ada Di Lingkungan Rumah Kalian Kemudian Gambar Kaping Tiga Gambar Kaping Tiga Tusing Mutang Lu Di Celincingan Atau Dibatah Sanasianya Tidak Membuang Sampah Diselokan Jadi Itu Akan Menyebabkan Banjir Atau Nyamuk-nyamuk Akan Bersarang Di Sana Kemudian Ngelantur Gambar Berikutnya Dikel Ring Sekolah Alit-Alit Kesami Melakukan Kebersihan Ring Kelas Masing-Masing Menyapu Kelasnya Supaya Bersih Itu Biasanya Kalian Lakukan Dengan Cara Piket Pada Saat Di Sekolah G Kemudian Gambar Terakhir Keginan Terakhir Nyiram Tanaman Jadi Keginan Menjaga Kloster dan Lingkungan Bisa Berbentuk Menyiram Tanaman Supaya Tanaman Tetap Tumbuh Nanti Ibu Wenten Wacana Sana Kaketus Saking Widya Sari 3 Paragraf 1 Ibu Nguacen Wacananya Nguye Iketut Bobi Merasa Demen Masuk Sekolah Ia Demen Ban Nepukin Sekolah Kedas Jalan Asri Sana Ngeranayang Sekolah Buka Keto Kerana Kepala Sekolah Guru-Guru Murid-Muredi Lampasuruh Sekolah Mekejang Milu Miara Sekolah Kebun Sekolah Rapi Misi Soroh Bunga Bunga Sana Miek Mekejang Mente Miasin Natah Sekolah Ngeranayang Asri Pesan Natah Jadi Disini Dikeritakan Si Ketut Bobi Sangat Senang Sekali Masuk Ke Sekolah Ia Demen Ban Nepukin Sekolah Sana Kedas Dia suka Melihat Sekolahnya Bersih Dan Asri Sana Ngeranayang Sekolahnya Buka Keto Kerana Kepala Sekolah Jadi Yang menyebabkan Sekolahnya Seperti itu Adalah Kepala Sekolah Guru-guru Serta Murid-murid Dan Pesuruh-pesuruh Di Sekolah Semuanya Saling Bekerja sama Kebun Sekolahnya Rapi Kebun Sekolahnya Sangat Rapi Nisi Soroh Bunga-bunga Sana Miek Dan Berisikan Bunga-bunga Bunga-bunga Yang Sangat Harum Mekejang Mentik Niasi Natas Sekolah Sekolah Jadi Semuanya Tumbuh Menghiasi Halaman Sekolahnya Tur Neranayang Asri Pesan Natahe Dan Menyebabkan Halaman Sekolahnya Asri Melantur Paragraf Kali Dugasi Untuk Tamiu Saking Kantor Kebersihan Lingkungan Rauh Kesekolah Pada Saat Itu Ada Tamu Dari Kantor Kebersihan Lingkungan Datang Kesekolah Dane Mabawos Kadir Puniki Aduh Dewaratu Becik Besan Natas Sekolah Nah Dia berkata Berbicara Seperti Ini Ya Tuhan Ini Bagus Sekali Halaman Sekolahnya Yening Sama Sekolah Neska Dipuniki Di Bali Kalau Semua Sekolah Seperti Ini Di Bali Gumi Baline Ngancan Lestari Dan Indah Akan Menyebabkan Bali Tetap Lestari Dan Indah Semakin Lestari Dan Indah Yening Gumi Baline Sampun Asri Dan Indah Mejanten Sampun Wisatawan Saking Dura Negara Ngakehang Rauh Ke Bali Nah Kalau Bali Sudah Asri Tetap Asri Dan Indah Akan Menyebabkan Wisatawan Dari Luar Negeri Datang Kembali Ke Bali Gumanti Saya Mincap Perekonomian Bali Dan Akan Mempengaruhi Perekonomian Bali Tur Masyarakat Bali Sama Hidupnya Sejahtera Dan Masyarakat Bali Semuanya Hidupnya Sejahtera Kenten Tamiu Saking Kantor Dinas Kebersihan Lingkungan Mausang Begitulah Kata Tamu Yang Dari Kantor Dinas Kebersihan Lingkungan Berbicara Lantur Paragraf 3 Sesampone Sue Tamiune Mabos Sareng Guru-guru Dan Kepala Sekolah Nah Setelah Para Tamu Tersebut Selesai Berbicara Kepada Guru-guru Dan Kepala Sekolah Tamiu Punike Lantas Budal Kemudian Tamu Tersebut Langsung Pulang Lantas Kepala Sekolah Munduhang Murid Murideh Keicenen Pengumuman Mangda Tetap Nyaga Miare Langelestarian Kebersihan Lingkungan Sekolah Sekadipunike Nah Pada Saat itu juga Kepala Sekolah Mengumpulkan Anak-anak Atau Siswa-siswa Dan memberikan Suatu Pengumuman Supaya Tetap Menjaga Memelihara Dan Melestarikan Kebersihan Lingkungan Sekolah Ini Boyaja Di Sekolah Kemanten Ring Jero Ring Jumah Suang Tala Ring Banjar-Banjar Patut Punike Limbakang Tur Kalestarian Tur Nah Bukan hanya di sekolah saja Melestarikan lingkungan Tetapi juga bisa di Rumah Atau Banjar-Banjar Tempat tinggal kalian Keto Pengumuman Saking Ibu Kepala Sekolah Nah Itulah tadi Pengumuman dari Ibu Kepala Sekolah Dan Ini Tugas Alet-Talit Indah yang Alet-Talit yang Ngaryanin Limang Contoh Keginan Sane Nyaga Utawi Melestarikan lingkungan Ringgriya Utawi Jumah Suang-Suang Jadi Kalian Buatlah 5 contoh Kegiatan Yang Menjaga Atau melestarikan lingkungan Di Lingkungan Rumah Kalian masing-masing Hanya 5 contoh Nah Contoh Keginan Punike Kumpul Ring WA Sane Membentuk Video Kemudian Kegiatan Tersebut Silahkan Dividiokan Kemudian Dikirim Lewat WA Nah Itu saja Yang bisa Ibu Sampaikan Akhir kata Ibu Ucapkan Matur Suksema Antuk Gala Jika Ada kesalahan kata Ibu Mohon Maaf Akhir kata Ibu tutup dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Attab Ibu Sampai Ibu Terima kasih.